Kinerja kurang apik diperlihatkan Ronald Koeman ketika menukangi Barcelona untuk melakoni La Liga Spanyol 2020-2021. Sepak terjang El Barca sepanjang musim lalu mungkin terkesan sangat kurang memuaskan. Berniat menghadirkan Ronald Koeman untuk memperbaiki kubu Barcelona, justru yang terjadi malah sebaliknya. Ya, kebijakan kontroversialnya yang mengusir para pemain tanpa alasan jelas, bahkan sampai berimbas keinginan hengkang seorang Lionel Messi. Jurnalis Guilhem Balak Kabarnya meyakini jika peran serta pelatih asal Belanda itu bakal digantikan oleh Lampard yang hengkang dari Chelsea. Fakta pertama, sekitar 15 tahun yang lalu, legenda The Blues ini nyatanya memang berniat untuk menjadi pemain Barka. Balak meyakini jika pelatih berusia 42 tahun ini bakal tak segan-segan duduk di kursi pelatih Kemdew, sekaligus menjadi pelatih utama Blaugrana. Apalagi hal ini menyusul skema Ronald Koeman yang urung menampilkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.